Halo Aries, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat General Love Reading yang membatakan kisah semarah percintaan kamu di periode bulan April tahun 2024. Seperti biasa, reading-an saya ini terbagi dua sesi ya, akan saya mulai dari Aries yang couple berpasangan terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke jodhia Aries yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu, jodhia Aries, kalau ini adalah reading-an general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua jodhia Aries yang ada di luar sana. Nah, oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk reading-an saya ini, dan jangan pernah kamu bawa-bawa peran terlebih dahulu, karena energi yang kebaca bisa jadi sifatnya five plus star, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggaplah sebagai entertain atau hiburan di mana reading-an yang baik-baik yang positif kita aminkan kita akan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk reading-an yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Kita mulai Aries yang couple. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Aries couple in period April 2024, bagaimana perjalanan hubungan asmara percintaan dari jadinya Aries yang berpasangan di periode bulan April tahun 2024. Thank you. Bottom of the deck di sini ada kartu Four of Cups. Oke. Kemudian ini ada terbagi ya, barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Kamu cocokkan sendiri, energi kamu itu lebih cocok untuk orang yang ada di atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di bawah. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di atas, ya berarti pasangan kamu ini orang yang ada di bawah. Begitu pula dengan sebaliknya ya. Oke. Hmm, hubungan ini tetap masih memiliki perasaan cinta kalau saya lihat ya. Dua-dua belah pihak masih ingin mempertahankan hubungan ini. Meskipun hubungan ini kayaknya sudah lama dijalin ya, dan memasuki titik jenuh, saya lihat ya. Dimana antara kedua belah pasangan sudah sama-sama mengeluarkan belang aslinya lah, inti-intinya kayak gitu lah ya. Karena namanya hubungan sudah lama terjalin kan. Oke, nggak ada yang perlu diapa-apain lagi, ditutup-tutupin lagi kan di sini. Jadi dua-duanya kayaknya ya, kerap kali kayak ya, menunjukkan ya, sikap asli mereka masing-masing. Oke, makanya hubungan ini memasuki titik jenuh, titik bosan. Tapi kalau ditanya apakah kedua belah pihak ini masih saling mencintai satu sama lain? Ya, dua belah pihak ini masih sama-sama saling menginginkan satu sama lain, masih ingin mempertahankan hubungan ini. Kalau disuruh putus, dua belah pihak juga tidak mau putus juga. Dua belah pihak ya, orang yang ada di atas dengan orang yang ada di bawah, tetap sama-sama ingin mempertahankan hubungan mereka ya. Oke, hanya saja sudah masuk titik jenuh, titik bosan, fase yang agak boring dikit kan. Jadi ya, sifat asli kan keluar. Nah, sifat asli, orang yang ada di atas, ceplas-ceplos orangnya tersebut ya. Udah itu orangnya agak pelit, ceplas-ceplos agak pelit. Oke, tapi kalau ditanya masih mencintai orang yang ada di bawah atau enggak ya. Queen of the world. Orang yang ada di atas masih mencintai orang yang ada di bawah. Dan dia masih menganggap ya, orang yang ada di bawah ini kan adalah pasangan dia lah ya. Meskipun ya, sifat aslinya udah muncul kan, four of coin atau four of pentacles ya. Orang yang ada di atas ini agak dikit pelit. Dan udah itu kan, orangnya kan tipe-tipenya agak belak-belakan dikit lah ya. Agak ceplas-ceplos dikit kan. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah, ini adalah orang yang merdeka. Orang yang tidak bisa dikontrol. Oke, ada cartoon night of once ya. Tipe-tipe orang yang sibuk ya. Dengan urusannya, mungkin aja orang yang ada di bawah punya pekerjaan sendiri atau kayak gimana kan. Sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan queen of once. Oke, tetap bersama di dalam hubungan ini. Tetap passionate satu sama lain. Cuman, orang yang ada di bawah ini kan, dia tetap ingin mempertahankan hubungan ini. Seven of once ya. Oke, dia tetap tidak ingin putus dengan orang yang ada di atas. Cuman, tidak selamanya orang yang ada di bawah ini, kalau kemana-mana, dia selalu menggandeng orang yang ada di atas. Enggak kayak gitu. Kadang-kadang dia bisa pergi sendiri kan, lari ke sana, lari ke mari, cari kesibukan sendiri. Ada katu queen of once ya. Sifat asli orang yang ada di bawah ini adalah tipe-tipe orang yang tidak bisa dikekang, tidak bisa dikontrol, orangnya bebas, merdeka, tapi bebasnya itu terarah. Bebasnya itu bukan bebas yang macem-macem. Nah, kayak gitu lah ya. Aries, ini sih bagus ya. Namanya hubungan cinta yang dewasa ya. Enggak perlu. Kita ini selalu nuntut romantis-romantisan terus dengan pasangan kan. Tiap hari diminta dikelonin. Enggak perlu. Kayak gitu. Masing-masing ambil jalan sendiri. Nanti sampai pada waktunya, yaudah. Ketemu. Pulang. Ketemuan di rumah. Kayak gitu ya. Anda mencari ya, job Anda, aktivitas Anda sendiri di luar sana. Saya juga mencari job saya, aktivitas saya di luar sana selama itu positif dan saya tidak macem-macem. Selama kamu positif dan tidak macem-macem kan. Yaudah, silahkan. Lu ambil jalan lu, gue ambil jalan gue. Nah, kayak gitu. Nanti kalau udah waktunya ketemu, yaudah. Waktunya untuk romantis-romantisan, yaudah. Ada waktunya. Tapi kalau waktunya kerja, yaudah kerja. Kayak gitu lah ya. Contoh-contohnya ya. Oke. Biasanya, tipe-tipe hubungan kayak gini adalah hubungan yang sudah lama terjalin. Kalau hubungan yang masih baru panas-panas, tayi ayam kan. Selalu mengharapkan pasangan nempelin terus. Pasangan kita terus kan. Nah, itu cepat atau lambat kan. Ya, bisa bosan juga. Cara untuk, ya. Supaya hubungan ini kan. Tetap bisa awet dan tetap bisa bertahan. Dari awal dibiasakan. Jangan terlalu nempelin pasangan. Oke. Kayak gitu lah ya. Ini hubungan yang dewasa banget. Jujur saya akui, ya. Meskipun dalam fase jenuh. Dalam fase bosan, ya. Tapi tetap tidak bakalan berpisah juga. Nah, tetap tidak bakalan berpisah. Tetap bakalan bersama. Cuman, ya. Romantisnya itu agak berkurang kadar, ya. Kadar dari romantisnya itu agak dikit berkurang gitu lah. Oke. Tapi, saya lihat di sini, ya. Sarang pesan di sini ada katu Teno. Pentakus hubungan ini punya. Ibaratnya punya potensi banget lah untuk ke masa depan sampai ke hari tua lah, ya. Selama bisa sama-sama saling dewasa, sama-sama saling pengertian, kan. Saya lihat di sini. Hubungan ini ke depannya bakalan aman. Makmur, saya lihat. Karena dua belah pihak, orang yang ada di atas dengan orang yang ada di bawah, sama-sama nggak macam-macam, saya lihat. Cuman, mereka mencari kebebasan mereka masing-masing supaya jangan selalu intens ketemu dan akhirnya bosan. Nanti terlalu sering dua orang pasangan ketemu, ya. Lama-lama muak kan, lihat muka pasangannya. Mau apa sih lu? Nah, kayak gitu kan. Oke. Jadi, ambil jalan masing-masing, nanti waktunya ketemuan, yaudah. Barusan romantis-romantisan saat ketemu, oke. Saat pulang kan ke rumah, barusan ya romantis terjalin di rumah. Ya, kalau bisa diterapkan kayak gini, ten of coin, ten of pentakus. Ini bagus saran pesan untuk orang yang ada di atas, ya. Kamu juga tidak bersalah juga, ya. Karena kenapa kamu ini agak irit dan agak pelit? Karena kamu memikirkan masa depan, ten of pentakus. Bersama dengan pasangan kamu, orang yang ada di bawah. Sedangkan, untuk orang yang ada di bawah, mencari aktivitas. Kegiatan sendiri, ya. Jangan selalu ketemu dengan orang yang ada di atas. Ini juga didukung oleh kartu tarot ini. Kenapa? Supaya jangan sampai bosan. Supaya sewaktu ketemu, kerinduan itu kan, barusan feel-nya itu dapat. Barusan terasa perasaan rindunya itu, oke. Periode bulan April ini, ya. Kamu bisa terhubung dengan orang besar Moon Rising. Senternya ada jodhia Cancer. Orang yang ada di atas datang dari Sun Moon Rising and Venus. Ada jodhia Libra Aquarius Gemini. Ada jodhia Capricorn. Ada jodhia... Apa ya? Capricorn lagi. Kok Capricorn pula? Iya, iya, iya. The word Capricorn, iya. Oke. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah, datang dari Sun Moon Rising and Venus. Ada jodhia Leo. Ada jodhia Sagittarius. Dan ada jodhia Aries. Dan saran pesan di sini ada datang dari jodhia Virgo, ya. Ini aja yang bisa saya sampaikan untuk diri Anda. Jodhia Aries yang berpasangan. Sekarang kita masuk ke jodhia Aries yang single. Begini ya jodhia Aries, sengaja saya tidak taruh timestamp di reading-an saya ini karena saya ingin kamu nonton kedua sesi video saya ini. Kalau misalnya tidak cocok di Aries yang couple, barangkali cocoknya di Aries yang single. Begitu pula dengan sebaliknya. Tapi kalau misalnya kamu ingin skip video reading-an saya ini, yaudah skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa. Karena timestamp itu hanya akan saya taruh di PR card. Reading aja, ya. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Aries single in period. April 2024. Bagaimana perjalanan asmara percintaan dari jodhia Aries yang jomblo. Di bulan April tahun 2024. Thank you. Kita lihat bottom of the deck di sini ada kartu Queen of Swords. Oke. Bersikap yang tegas, menggunakan logika. Tanpa menggunakan perasaan, ya. Kemudian ada kartu Ten of Wands. Three of Wands. Ada kartu Four of Coins. Four of Pentacles. Kemudian ada kartu Queen of Wands. Kemudian ada kartu Wheel of Fortune. Kayaknya, untuk Aries yang single, bulan April ini adalah bulan di mana Aries yang single tidak memikirkan masalah cinta-cintaan, ya. Oke, karena di sini tidak muncul kartu Caps, ya. Queen of Swords. Segala macam bentuk cinta yang datang kepada Aries bakalan ditolak mentah-mentah oleh si Aries tersebut. Nah, oke. Bulan April ini adalah bulan yang penuh logika dengan untuk Aries yang single. Karena apa? Beberapa orang dari jodhia Aries yang single, ini tidak semua, ya. Oke. Secara umum aja, kan. Beberapa orang jodhia Aries yang single, mungkin aja adalah tulang punggung keluarga, yang menafkahi keluarga. Ten of Wands. Banyak sekali beban, banyak sekali tanggung jawab yang mesti dipikul, ya. Dan ada kartu Three of Wands di sini, ya. Kayaknya, untuk masalah cinta-cintaan, Aries yang single ini, kan, mesti pikir-pikir baik-baik terlebih dahulu. Dan saya lihat di sini, Aries yang single, lebih banyak tertutup lah dirinya itu untuk masalah cinta-cintaan. Karena fokus dari Aries yang single tersebut adalah Four of Pentacles. Kumpulin duit, kumpulin modal, ya. Fokus terhadap materi, fokus terhadap pekerjaan. Oke. Kalaupun ada orang yang datang menawarkan cinta kepada Aries yang single ini, kebanyakan Aries yang single ini menghindar, saya lihat. Atau kalau tidak menghindar, langsung menolak secara mentah-mentah si orang tersebut. Karena Queen of Wands ada di sini. Kebebasan adalah hal yang utama di dalam pikirannya si Aries tersebut. Kemerdekaan, ya. Jadi single yang happy gitu lah, ya. Oke. Bagi Aries yang single, Wheel of Fortune, yang penting hidupku penuh dengan hoki, penuh dengan keberuntungan, kumpulin duit, saya bisa memanjakan diri, mempercantik, memperganteng diri, kan. Itu jauh lebih worth it untuk saya lakukan. Jauh lebih senang. Saya kayak begini. Apa itu cinta, ya? Makan tuh cinta. Kalau ada cinta yang datang, tolak aja mentah-mentah. Karena saya hanya mau mencari kesempatan, ya, untuk gimana bisa mendapatkan uang yang banyak, bisa kumpulin duit. Tabungan saya ini bisa bertambah. Inilah, ya, Aries yang single, ya. Oke. Yang penting aku ini bebas, ya, mempercantik diri ke salon, kayak belanja ini, kayak belanja itu, kayak four of coins. Oke. Kumpulin duit, banyak-banyak ada duit. Yang penting ada duit aja. Aku ini udah bahagia. Banyak yang mesti saya tanggung. Bayar ini, bayar itu, nafkahi keluarga, nafkahi itu. Kalau ada orang yang datang, ah, bikin ribut aja itu orang. Hmm. Kayak gitulah, Aries yang single. Sekarang, saya lihat, ya, saran pesan untuk diri kamu, jodoh Aries yang single. Oke. Eh, oh, sure. Kayaknya kamu udah terlalu larut, ya, di dalam zona nyaman. Kamu seorang diri. Kayaknya udah lama, deh. Kalau udah muncul kartu delapan pedang, ya, kamu udah terlalu lama. Ngendap, ya, di dalam zona nyaman, kesendirian, atau kasingelan diri kamu, sehingga enak di sana. Kayak gitu, ya, Aries. Jadi, sesekali, ya, eh, oh, sure. Mungkin aja kamu itu memiliki trauma terhadap yang namanya cinta, kek, atau kayak gimana, kek. Ya, kalau saran pesan di sini, suruh kamu, alangkah baiknya keluar dari zona nyaman kamu, cobalah sekali lagi, kek, ya. Buka hati kamu, kek, atau apa, kek. Karena manusia itu kan tidak mungkin selamanya single. Oke. Jangan terlalu larut di dalam single-nya diri kamu, kan. Hanya mikirin duit, kerja, kan. Oke. Karir aja yang kamu pikirkan, hoki aja yang kamu pikirkan, kebebasan kamu mempercantik diri, mempercantik itu, kan. Oke. Hanya tanggung jawab aja yang kamu pikirkan. Kadang-kadang kamu juga mesti memikirkan, ya, bahagia batinya diri kamu tersebut. Jangan selalu larut di dalam kesendiriannya diri kamu ini. Nanti lama-lama jamuran, loh, ya, Aries, ya. Saya lihat memang tidak ada ego di sini, ya. Memang mutlak, ya. Aries ini mungkin aja trauma, kayak, atau lebih memprioritaskan masalah pekerjaan dan keuangan. Saya lihat karena urusan pekerjaan dan uang itu jauh lebih bisa membuat si Aries yang single ini bahagia. Jadi, terlalu larut di dalam uang-uang-uang terus, lama-lama jadi matri, kayak gimana, kan. Oke. Nah, di sini, periode bulan April ini, kan, kamu bisa terhubung dengan orang bersangun racing and Venus, ada Jodiac, Gemini, ada Ten of Wands, Sagittarius, ada Aries, ada Capricorn, ada Aries lagi, ada Sagittarius dan Pisces, dan ada Jodiac, Gemini, ya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk diri kamu, Jodiac Aries. Berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan, ya, kalau reading-an saya ini bisa resonate sepenuhnya, ya, untuk diri kamu, ya. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukan aja persona reading dengan diri saya, supaya energi yang terbaca langsung terfokus pada energi satu orang, si penanya itu aja buka kepada energi banyak orang, kayak gini. Ingat, Jodiac Aries itu jutaan orang di muka bumi ini dengan energi masalah yang berbeda, nasib yang berbeda, takdir juga berbeda juga, jadi belum tentu yang saya bacakan itu adalah Aries-nya diri kamu. Mohon kamu jangan langsung baper atau menghakimi reading-an saya terlebih dahulu. Oke, jangan lupa banyak berdoa di sana, di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kamu, Jodiac Aries. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain, yang positif-positif. Akhir kata saya ingin tutup dulu reading-an saya ini, dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu. Selamat menikmati.